Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Hidya Jawa Oka Nah coba telasan Kali ini saya memasak-masak lagi nih Kira-kira masak apa ya Stay tune terus ya Untuk pertama kita Slice dulu bawang merah dan bawang putihnya Seperti ini Seperti ini Sebelum ke proses memasak Kita di preparation dulu Bahan-bahan memotong ya Sementerian Kita sisihkan dulu Lalu kita Slice dulu bawang putihnya Kalian Lalu kita Ketirikan Bawang merah dan bawang putihnya li selamat menikmati ini saya akan buat untuk makan sahur saya akan buat ikan rusok selamat menikmati kalau ada sosis atau basho di rumah kalian juga ditambahin dengan paspart misalnya kalau ada gucis kita kontong biasanya dari supplier bagusnya mungkin karena musim panen kalau saya juga pakai kita potong bagi dua aja ya ini saran dari saya buat kalian anak-anak kosan tuh harusnya kalian harus udah mulai rajin masak ya dengan situasi yang sekarang ini karena ya semua orang pasti ngerasain kondisi perekonomian itu lagi sulit banget kita harus nyirip dengan kita masak kita bisa mengurangi keluaran kita yang tadinya mungkin agak besar bisa dikembangisir oke yang berikutnya ada geng ini saya akan pepas pakai pisau aja biarannya sebut kalau kalian santai waktunya kalian bisa pepas pakai filler ya nah kalau diburu waktu seperti ini tuh mumpasnya harus agak cepat nah kita potongkan sebesar ini bisa letak pan 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 selamat menikmati subscribe channel saya kalian bisa subscribe sekarang ya karena channel saya kedepannya akan bagian dari upload video balik yuk yuk sepuluh masak gitu karena situasinya normal jadi apalah semangat video konten apalagi berbagi silmunya walaupun mungkin dari masakan rumah ini niatnya saya ingin berbagi terutama saya mau rebus makan bawangnya terus saya berikan nah ini akhirnya udah mendidih kita beri dulu sedikit garam untuk mempercepat proses boil si airnya ya pertama saya akan mulai dari bahan yang paling keras itu pentas yang dipercaya terlalu untuk untuk lalu berikutnya masukkan wortel dan juga perlakuannya kalau masak sayur sob itu saya selalu direbus dulu sayurnya supaya kuahnya itu bening dia nggak nggak ada warna karena rebusan dari sayur-sayurannya misalkan kayak wortel atau kayak kembang kol juga biasanya ia tuh masih ada saya tanah-tanahnya gitu jadi kemungkinan bisa bikin keruh si kalunya kita tunggu beberapa saat nah ini sudah setelah jalan banyak-banyak keras dan kita mulai setelah matang lalu kita masukkan bahan-bahannya baik terus wah usapin dia boy selamat menikmati tapi kalau kalian melakukannya di kosan atau di rumah kalian bisa langsung aja repus di kaldunya karena ya lumayan lah saya tahu kalau cara seperti ini itu memakan gas juga kalau anak kosan kan harus irit jadi kita harus langsung aja masukin ke kaldunya biar lebih irit coy nah ini sayurnya udah mulai layu dia jangan terlalu layu ya karena nanti kita akan boil juga di kaldunya sebentar nah ini kita angkat langsung siapkan air dingin nah kita masukkan air dingin supaya proses pemasakannya itu dia berhenti ini pas udah masuk ke air dingin sayurnya itu langsung dingin dan proses pemasak sayurnya itu lebih bagus lagi kalau pakai air es jadi dia warnanya akan muncul dan juga proses masaknya dia akan cepat berhenti oke langkah berikutnya kita akan buat kaldunya oke kita panasin minyak dulu ini ke pan ya kira-kira 3 sendok makan aja sedikit aja lalu kita masukkan kita tumis si bawang merah dan bawang putih yang udah dipotong dahulu nah ini kita tumis kayaknya kita gak usah di blender deh soalnya ya tau lah anak kosan tuh jarang punya blender tuh paling yang punya itu ibukosnya itu juga kalau ibukosnya satu rumah kalau gak satu rumah tuh agak ribet juga jadi kita langsung aja nanti masukin aja si bawang merah bawang putih ini ke tadunya langsung ini sampai dia browning ini saya rekod sendiri ya jadi tangan kiri saya gue yang hp yang tangan kanan saya ngedukkan nah ini udah gini masukin aja coy langsung ke airnya ya masukkan langsung ke sini coy ini kita aduk nanti kita beri daun bawang dan juga seledri ya di airnya ini kalau yang punya tulang atau punya potongan ayam kalian bisa masukin juga biar kaldunya tuh bener-bener berasa kaldu ayam tapi kalau buat anak kosan lah gini aja udah gak apa-apa yang penting saya makan oke masukin daun bawang dan seledri nya nah ini kita aduk tunggu sampai airnya boil untuk kentang kentang maaf untuk bawang goreng dan bawang goreng untuk bawang merah dan bawang putihnya kalau misalkan kalian gak ada blender pun bisa diulek ya ini karena saya agak-agak males gitu ini langsung aja asal jadi asal bisa makan oke terus saya kasih bumbu ini garam kaldu ubuk dan juga penyitap rasa biar apa biar Indonesia makin pintar oke kita tunggu sampai airnya mendidih dan kaldunya berasa kayaknya gak akan berasa soalnya soalnya gak ada ayamnya nih kita bikin sayur sop low budget oke low budget banget nih low budget untuk miss queeners kayak saya ini yang lagi yang lagi menghemat gitu oke kita tunggu aja sampai airnya agak ringjus atau surut ini dia kaldunya udah jadi kita masukkan aja sayur-sayur yang tadi udah direbus masukin aja 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 kita aduk nah setelah sayurnya masuk ini kita jangan rebus terlalu lama ya soalnya tanpurnya sayurnya tuh hancur oke kita tunggu sampai 5 menit dia menjadi baru kita matikan api lalu angkat oke dan ini dia sup sup ala-ala yang kita buat ini udah jadi saya mau patting biar saya ala-ala gitu ke dalam makhluk oke 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 dan ini dia sayur sop yang sudah saya apasal hari ini Buat kalian ini sayur sop lo bajet yang kini tetap buat untuk anak bosan Seperti ini ya Makasih yang udah nonton video ini sampai selesai Video ini bermanfaat ya Jangan lupa like, comment dan juga subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Jangan lupa like, comment dan juga subscribe Jangan lupa like, share ya 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 Terima kasih telah menonton